Selamat malam wadah balad info burungnya, hari ini, Rabu 7 Agustus 2024, Universitas Katolik Parahyangan mengadakan acara penting, yaitu sidem terbuka senat dengan agenda pengukuhan guru besar. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan terhubung dengan reporter kami di lapangan, Adi Prakosol. Terima kasih rara dan selamat malam wadah balad info burungnya, saya Adi Prakosol melaporkan langsung dari auditorium pusat pembelajaran Arans Geise, Universitas Katolik Parahyangan di kota Bandung, di mana saat ini sedang berlangsung sidang terbuka senat Universitas Katolik Parahyangan dengan agenda pengukuhan guru besar. Acara ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pada acara ini, dua akademisi terkemuka dianugerahi gelar guru besar. Pertama, Prof. Dr. Insinyur Bagus Made Artaya, sebagai guru besar bidang ilmu rekayasa sistem dari Fakultas Teknologi Industri. Beliau memaparkan orasi ilmiah yang sangat menarik dengan judul Mekatronika, perannya dalam pengembangan produk cerdas di masa depan. Guru besar kedua yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Insinyur Henki Muljana, sebagai guru besar bidang ilmu rekayasa produk polimer. Orasi ilmiah yang disampaikannya berjudul Rekayasa Produk Polimer, penerapan prinsip kimia hijau dan kimia sirkular dalam pengembangan produk polimer berkelanjutan. Untuk memberikan pandangan lebih dalam mengenai pentingnya acara ini, Dr. Agus Supriyatna, Kepala Bagian Umum LLDT Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, memberikan pandangan lebih dalam mengenai pentingnya acara ini. Menurutnya, keberadaan guru besar sangat penting untuk meningkatkan kualitas suatu perguruan tinggi. Guru besar bukan hanya memberikan kontribusi akademik tertinggi, tetapi juga menjadi penentu kualitas kampus secara keseluruhan. Selain akreditasi, fasilitas, dan inovasi, keberadaan guru besar juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas akademik. Selain akreditasi, fasilitas, dan inovasi, keberadaan guru besar juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas suatu perguruan tinggi. Buri besar mengeluarkan Jawa Barat Akademik 4 Jawa Barat dan Banten, yang diberikan oleh pemerintah pemerintah yang sedang beribu pesanian abelik dan lantian. Wadah balat info bulinya, saya sekarang bersama Prof. Henki Muljana. Beliau mengatakan bahwa ini adalah suatu kebanggaan besar baginya. Banyak tugas yang harus diselesaikan, khususnya dalam memastikan bahwa produk polimer aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami akan terus bekerja keras untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan di bidang ini. Contoh keberadaan bagi saya bisa menghidari guru besar untuk banyak hal dan tugas yang harus diselesaikan terkait idam saya, rekan yang saya perlu memastikan bahwa produk yang aman dan diselesaikan kita, fadfatan, dan yang terlibat. Sementara itu, Prof. Bagus Madya Artaya mengatakan, kami di Universitas Katolik Parahyangan sangat mendukung perkembangan teknologi. Saya ditugaskan untuk mengembangkan bidang mekatronika, dan bersama rekan-rekan, kami akan bekerja keras untuk memajukan teknologi ini. Kami yakin bahwa mekatronika akan memainkan peran penting dalam pengembangan produk cerdas di masa depan. Kami di Ulfar, sangat mendukung perkembangan teknologi yang kita bisa kembangkan di sini. Saya ditugaskan untuk mengamalkan katronika dan pahiki di bagian enkimia. Jadi kami betul-betul bisa dilihat di Ulfar ini, penawannya maju bersama teman-teman, dan lagi isu di luaran Prof. Yatswenev. Wadiyah Balat Info Burinyai, acara ini juga dihadiri oleh Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Tri Basuki Juwono. Beliau memberikan pandangannya mengenai pengukuhan ini. Menurutnya, proses pengukuhan ini merupakan hasil dari diskusi dan evaluasi mendalam. Kedua guru besar ini telah menunjukkan kinerja yang luar biasa selama puluhan tahun dan memiliki etika akademik yang tinggi. Mereka layak mendapatkan pengakuan akademik tertinggi ini dan siap menghadapi tanggung jawab besar yang menyertainya. Ini secara ramai dalam diskusi dan memiliki etika di luar biasa, di luar biasa, di luar biasa. Ada pendapat pro dan kontra. Ada pendapat yang berdiri menerima dalam istimewa dan ikatnya yang lainnya berbebaik. Maka pengukuhan kedua guru besar ini begini. Karena berada dalam masa di mana dinamika tersebut sedang terjadi. Maka kedua guru besar ini akan menghadapkan keadaan milahat agar pada tertanyaan. Guru besar sebabnya apa? Hari ini kami kembali. Kita semua yang di sini akan menjati dan bahkan bahwa kedua guru besar ini bukan guru besar-guru besar. Tapi guru besar yang menelajari puisi. Wadah Balat Infoburinya Pengukuhan dua guru besar ini menandai komitmen Universitas Katolik Parahyangan dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi. Dengan tambahan dua guru besar yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi, Universitas Katolik Parahyangan optimis dapat terus berkembang dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Demikian Rara, dari Kawasan Langit Auditorium Pusat Pembelajaran Arans G.C. Kota Bandung, saya Adi Prakoso, melaporkan untuk dunia. Baik, terima kasih Adi Prakoso untuk laporan lengkapnya. Wadah Balat, demikian laporan dari acara pengukuhan guru besar di Universitas Katolik Parahyangan. Tetaplah bersama Infoburinya untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya, dan menunjukkan lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!